Sebanyak 22 calon guru penggerak daerah khusus angkatan ke-11 Jinjang Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Soekamara menggelar panen hasil karya yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan Guru, wilayah setempat pada Selasa 3 September 2024 pagi. 22 orang calon guru penggerak itu menampilkan hasil kerja nyata mereka setelah mengikuti pendidikan yang mereka ikuti selama lebih kurang 6 bulan lamanya. Kegiatan panen karya tersebut mendapat apresiasi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Soekamara. Program calon guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran. Program ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi pada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Jadi PTM 4, pembelajaran tetap pengembangan 4, itu adalah proses tahapan akhir dari kegiatan dan proses pembelajaran guru pemerintah di Angkatan 11, daerah khusus, kasus tahun 2024, wabatan Soekamara. Di mana pada PTM 4 ini, di semping pembelajaran tetap pengembangan, buat ada rangkaian panen hasil belajar. Selama non-bulan, peserta guru pengurut itu telah memaksanakan atau mengikutip proses tahapan pendidikan guru pemerintah. Oleh karena itu, pada hari ini tentu kami dari Yunus Pendidikan dan Guru Pemerintah atau semping pembelajaran, diampaikan selamat dan apresiasi untuk juga terima kasih kepada Balai Giru Penggerak Pemerintah yang telah berkomitmen menawal dan memaksanakan seluruh proses fasilitator yang langsung datang ke sekolah, yang mendatang, menamping, dan menawal guru-guru kita yang terlibat dalam beserta jenis. Dalam suasana yang penuh semangat, acara ini jadi wadah bagi para calon guru penggerak untuk menampilkan seni, pameran karya, dan sesi berbagi praktik baik tentang pengembangan pendidikan. Dari Kabupaten Sukamara, Jetri Tim SWTV mengabarkan.